Hari ini kita akan belajar satu pribadi yang bagaimanapun juga sudah mengalahkan dunia ini. Hari Jumat depan kita memperingati hari yang sangat luar biasa, dimana hari seorang pribadi yang namanya Yesus, dia adalah Allah tapi dia juga manusia. Dimana kita tahu apa yang dilakukan sampai mau mengorbankan segala sesuatu, saya rasakan di dalam perayaan-perayaan kekristenan yang paling penentuan adalah hari Jumat Agung. Seorang pribadi yang benar-benar mempunyai hati Hineni. Hari ini kita akan belajar tentang Hineni saudara, memang kita tahu kita sudah banyak pada saat itu dimana Bahtera meminta supaya setiap kota membuat suatu lagu Hineni. Disebabkan karena mempunyai arti yang sungguh amat sangat luar biasa dan hanya satu pribadi yang bisa menggenapkan yang dinamakan Hineni. Itu tidak hal yang mudah dan hari ini kita melihat Hineni adalah sesuatu pintu untuk mendatangkan perkara yang luar biasa. Ada satu pribadi yang membuat terobosan, satu pribadi yang membuat sesuatu membalikan keadaan, satu pribadi yang membuat segala sesuatu berubah. Saudara, hanya satu yaitu Hineni. Ini pintu yang sangat luar biasa. Kalau saudara melihat akan apa arti Hineni, kita tahu semua lagu sudah banyak kita dengar, bahkan kita menghafalkan akan lagu itu. Kan dikatakan Hineni itu here I am, here I am Lord. Dan dikatakan juga kita melihat akan dikatakan ini aku Tuhan, ini hambamu, ini budakmu, akan mengabdi kepadamu dengan cinta. Arti daripada mengabdi dan menyerahkan diri dengan cinta, itu tidaklah hal yang mudah. Hanya ada satu pribadi yang memberi contoh buat saudara dan saya bagaimana cara yang dinamakan Hineni itu. Kita melihat dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani, Hineni itu berasal dari kata Shema. Dan kalau kita lihat diterjemahkan dalam Shema itu, kita bisa katakan yaitu mempersembahkan hati sebagai korban sembelian. Mempersembahkan hati sebagai korban sembelian, hati yang diremukan dan dihancurkan. Saudara saya teringat akan pada waktu Bahtera pergi ke Taman Getsemane di Israel, saya bersama dengan kelompok kan setiap kali waktu itu dia buat kelompok-kelompok. Dan kelompok saya ini duduk di Taman Getsemane berhadapan dengan Golden Gate. Nah pada saat itu saya ajak mereka yuk kita saat ini di Taman Getsemane, kita berdoa. Saya bilang gitu, nah saat saya sedang berdoa, itu saya mendapatkan suatu penglihatan saudara. Penglihatan itu sampai dengan saat ini itu sudah sekian tahun yang lalu. Tapi itu tidak pernah lepas daripada apa yang saya lihat, tidak pernah lepas daripada pengalaman saya ini. Itu yang membuat saudara, itu yang membuat saya tidak akan bisa menyakitkan hati Tuhan. Karena saya diperlihatkan suatu hati, kalau saya lihat hatinya itu ya seperti hati binatang lah, dapat dikatakan seperti hati sapi gitu ya. Tapi bentuknya sangat berbeda, tapi warnanya itu seperti kalau saudara lihat membeli hati yang di pasar begitu. Dan saya melihat itu terbelah-belah saudara, dibelah-belah itu. Benar-benar dibelah-belah dan itu yang namanya darah, itu mengucur terus-menerus ya. Lalu saya dengar suara yang mengatakan begini, inilah hatiku yang diserahkan buat kamu. Inilah yang dinamakan adalah suatu mempersembahkan hati sebagai korban sembelian. Disebelih, hatinya disebelih, hatinya dirobek-robek pada saat dia mengalami artinya perjalanan via Dolorosa itu. Dan dikatakan hatinya itu diremukan seperti diremes-remes. Saya melihat hati itu diremes-remes saudara, sampai keluar darah yang begitu luar biasa. Dan Tuhan katakan ini gambaran hatiku saat aku harus melakukan semuanya itu. Menjalani, menanggung dosa dari seluruh dunia ini. Saudara, pengalaman itu, penglihatan itu tidak pernah saya dapat lupakan. Oleh karena itu setiap mau Jumat tagung. Kalau saya mengingatkan hal itu, saya katakan Tuhan. Betapa kita ini sebagai anak-anakmu seringkali menyakitkan hatimu. Setiap kali kami mencabuk engkau. Setiap kali kami menyakitkan hatimu dan setiap kali darahmu selalu keluar. Hanya untuk menghabuskan dosa daripada hidup saya. Saudara, saya ingin berikan gambaran ini. Jangan sakitkan hati Tuhan. Setiap kali saudara dan saya menyakitkan hatinya. Setiap kali saudara itu dapat dikata meremukan akan darah hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan sangat diremukan. Itulah keadaan dan gambaran itu. Kita baca saudara di dalam Masmur 51 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-17. Masmur 51 ayat yang ke-17. Ferman Tuhan mengatakan begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Yesus sudah memberikan suatu contoh. Memberikan korban sembelihan kepada Bapaknya. Dima katakan hati yang hancur. Hati yang sudah patah. Hati yang sudah remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini yang sebenarnya ada hati yang diremukan. Hati yang dihancurkan. Itu yang membuat Bapak mau mengampuni dosa saudara dan saya. Arti daripada shema. Arti daripada hineni. Itu punya arti yang sungguh amat sangat dalam. Dan punya banyak kriteria saudara. Yang dinamakan shema. Yang dinamakan hineni. Itu kriterianya tidak hanya mengatakan here I am Lord. Ini aku Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku sebagai budak. Dan menyerahkan semua itu dengan cinta. Bukan sekedar itu. Mau mengabdi kepadamu dengan cinta. Artinya apa? Artinya mengabdi. Artinya berkorban. Itu apa? Kalau saudara lihat daripada kriterianya. Saudara dan saya akan belajar. Bisakah kita menjalani akan yang dinamakan hineni itu? Dikatakan bahwa hineni itu mempunyai ketaatan total. Bukan ketaatan separuh-separuh. Bukan hanya sebagian. Tapi totali. Totali. Semuanya dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Itu benar-benar mempunyai ketaatan. Ketaatan yang total. Selain itu dikatakan. Harus mempunyai jiwa. Mempunyai roh. Penundukan diri total. Semuanya total. Tidak bisa separuh-separuh. Kalau saudara mengatakan. Ya aku taat dalam perkara ini. Yang perkara ini. Ya saya belum bisa. Yang ini baru separuh. Itu bukan hineni. Yang dinamakan hineni adalah mempunyai roh dan jiwa. Bukan sekedar roh saja. Karena roh itu gampang dan mau tunduk. Tetapi yang bikin masalah dalam hidup saudara dan saya adalah jiwa dan pikiran. Dan sedangkan yang dinamakan hineni itu adalah harus mempunyai roh, jiwa, penundukan diri yang total. Yang ketiga dikatakan. Mempunyai hati dan jiwa dan roh yang patuh. Penyerahan dan patuh itu sangat berbeda saudara. Kalau penyerahan ini tak serahkan kamu. Tapi kalau patuh itu pengabdian. Patuh itu pengabdian dengan pengabdian yang sungguh-sungguh dan dengan cinta. Mempunyai sikap tunduk kepada wawenang. Bisa ini dikatakan saya tunduk kepada wawenang. Ya saya tunduk. Karena saya tahu aku ada di bawah. Nanti ya kalau aku sudah mencapai tingkat yang tinggi. Belum tentu aku bisa patuh kepada wawenang yang ada. Tapi hineni itulah sikap. Punya sikap hati. Luar dan dalam sama. Kadang-kadang kita itu bisa secara sikap luarnya kita tunduk. Tapi hatinya penuh dengan ya sekarang aku tunduk karena aku digaji. Nanti kalau aku sudah bisa kerja sendiri mana bisa. Kadang-kadang seorang anak pun mempunyai sikap yang seperti itu. Ya aku belum bisa apa-apa. Nanti kalau aku sudah bisa apa-apa aku tidak akan menurut sama orang tua. Sikap hati yang dikatakan di sini tunduk kepada wawenang dengan pengabdian. Menjalankan apa yang diperintahkan dengan cinta. Mematuhi apa yang dituntut. Mematuhi apa yang dituntut saudara. Mematuhi dengan melakukan itu berbeda. Kalau melakukan ya sekedar aku melakukan patuh dengan apa yang kau perintahkan. Tapi mematuhi yang dengan sungguh-sungguh yang dimaksudkan dengan hineni ini adalah mematuhi apa yang dituntut dan kita lakukan dengan cinta. Dan itu tidaklah hal yang mudah. Menjauhkan diri dari apa yang dilarang saudara. Seringkali kalau seorang yang dilarang itu tidak mudah. Tapi kalau dengan cinta itu sangat berbeda. Yang dikatakan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Mematuhi apa yang dituntut. Saudara tadi malam ada peristiwa di kamar ya. Saya itu lagi main sama Kean. Dia lagi main HP. Saya bilang, Oma mau baca firman ini mbak sini HP-nya. Dia tidak bergeming. Cepat kamu sikat gigi sudah malam. Ayo sama Oma ke kamar mandi. Tidak bergeming saudara. Namanya juga tidak mau menjalankan perintah dengan hineni. Nanti kalau mama datang, kamu nanti disuruh sikat gigi. Sekarang lebih baik sikat gigi. Tidak bergeming saudara. Karena dia tahu, saya terlalu lemah buat seorang cucu. Sebentar lagi mamanya datang. Sudah sikat gigi. Diam dia. Mamanya masuk ke kamar mandi. Kean. Satu. Langsung dia lepaskan itu. Dua. Langsung dia lari ke kamar mandi. Saya ketawa ngeliatin. Dia mematuhi. Tapi saya yakin. Waktu mematuhi ini HP masih dipegang. Tapi setelah mamanya bilang, Tiga. Dilepas. Terus lari. Saya yakin dia dituntut untuk tunduk. Tapi hatinya kemungkinan tidak. Tunduk saja sama orang tuanya. Hatinya tidak. Sedangkan yang Tuhan mau, Tidak usah kita dibentak saudara. Sebetulnya kita harus tahu apa yang harus kita jalankan. Apa yang dituntut. Apa yang kita melakukan. Apa yang diperintahkan. Tanpa kita harus mengatakan. Bahwa. Saya kepingin ini. Lepaskan semuanya itu. Dan lari kepada Tuhan. Ini yang sebetulnya dikatakan Hineni. Meresponi apa yang diperintahkan dengan aktif. Apa artinya meresponi dengan aktif saudara. Begitu diperintah. Itu langsung disabar. Saudara saya sangat kagum dengan kelompok daripada tentara Mahanaim. Saya sangat kagum. Sebab saya merasakan ini di kota-kota enggak bisa ini. Yang namanya nyamber seperti ini itu jarang sekali saudara. Tapi kalau saudara tahu yang namanya di Mahanaim. Itu pasukan tentaranya. Begitu diperintahkan itu nyambernya luar biasa. Nah oleh karena itu dikatakan begini. Meresponi apa yang difirmankan dengan aktif saudara. Nah salah satu daripada seorang anak. Dia mengatakan begini. Suatu saat diipuin kotbah. Lalu dikatakan kita harus ke bangsa-bangsa. Tiba-tiba dia dapat remah ini anak. Dapat remah untuk pergi ke suatu negara. Dia punya paspor. Memang dia punya paspor. Dia memang punya visa Amerika. Memang sudah ada. Saya yakin kalau dia enggak punya paspor. Dia enggak punya visa Amerika. Dia enggak bakal diperintah Tuhan untuk pergi ke negara itu. Tapi dia punya paspor. Dia punya visa. Pada saat dia mendapatkan remah. Lalu dia sambar itu. Perintah yang diperintahkan oleh pemimpinannya. Dan dia mengatakan. Here I am Lord. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Aku mau untuk pergi. Problemnya adalah. Dia tidak punya uang. Sama sekali dia enggak punya uang. Tapi dia nyamber saudara. Menyambar dengan aktif. Dan dia katakan. Tuhan ini aku. Aku hambamu. Aku mau melakukan. Karena aku mencintai engkau. Dia enggak mikir karena adanya. Virus. Covid. Dia enggak mikirkan nanti di sana bagaimana. Dia orang yang agak takut untuk di PCR. Nanti jangan-jangan aku di PCR ternyata positif. Dia enggak punya rasa takut begitu. Nanti duduknya di sana. Nanti ketemu sama orang. Nanti saya pulang-pulang kena covid. Dia enggak memikirkan hal itu. Dia enggak mikirkan dirinya. Tapi dia katakan. Tuhan. Ya aku. Aku mau pergi. Aku mau melakukan hal itu. Lalu apa yang dia lakukan. Dia enggak mengatakan kepada Tuhan. Tuhan mana duitnya. Mana tiketnya. Dia enggak ngomong gitu. Cuma dia datang kepada Ibu In dan mengatakan. Bu saya merasakan mendapatkan panggilan. Lalu didoakan sama Ibu In. Selesai. Selesai. Dikasih uang sama Ibu In tidak. Dia sambar itu. Dan dia langsung apa yang dilakukan. Dia pulang ke rumah. Dia ambil peta. Dia mulai mendoakan. Akan negara itu. Terus didoakan. Lalu diinjek-injek saudara. Taruh itu di lantai. Diinjek-injek dalam nama Tuhan Yesus. Aku akan menginjekkan kakiku di tempat itu. Terus menerus. Didoakan tiap hari. Dia punya uang? Tidak. Dia punya tiket? Tidak. Ditentukan empat hari kemudian dia harus berangkat. Sama sekali dia tidak punya uang. Tiket pun belum ada. Empat hari sebelum dia berangkat. Tapi dia bilang saya yakin saya akan berangkat. Caranya dia tidak tahu caranya bagaimana. Tapi dia yakin dan dia sudah merasakan punya gambaran. Punya sesuatu hal yang luar biasa. Bahwa saya akan datang ke sana. Saya akan ke sana. Saudara. Dua hari sebelumnya. Ada orang yang ngasih uang sama dia. Ada yang ngasih dolar. Ngomong begini. Nih. Tuhan suruh. Saya kasih dolar sama kamu. Dia bilang. Tapi dipikir-pikir ini. Tidak cukup buat beli tiket. Satu hari sebelum berangkat. Yang ditentukan. Tanggal yang ditentukan. Ada orang datang untuk memberikan tiket sama dia. Dia katakan. Tuhan. Bagi mu tidak ada barang yang mustahil. Dia menyambar semuanya itu. Dan apa yang terjadi. Dia bawa itu. Dia sudah tata-tata sebelum dapat tiket. Dia sudah tata-tata pakaian. Tidak ada tiketnya. Tapi dia sudah punya uang dolar. Satu hari sebelum berangkat. Tuhan siapkan semuanya. Dan pada hari dia berangkat. Menyambar. Meresponi. Dengan aktif. Akhirnya. Dia menerima segala sesuatu. Dan hanya berapa hari. Hanya satu minggu. Dia balik. Dan dia sehat. Tidak terkena covid. Saudara. Ini yang Tuhan mengatakan. Ini hineni. Meresponi segala sesuatu. Dengan aktif. Memperhatikan dan menyimak serta mendengarkan dengan benar apa yang jadi rencana Tuhan dan melakukannya. Ini pun tidak semudah kata-kata. Karena memperhatikan. Karena memperhatikan. Menyimak. Mendengar dengan benar. Karena seringkali kita tidak bisa mendengar dengan benar. Dan melakukan. Inilah yang dinamakan hineni. Mempunyai rasa takut dan gentar dan hormat kepada Tuhan. Ini saya tidak akan terangkan. Karena saudara sebenarnya sudah tahu apa yang namanya takut dan gentar terhadap Tuhan. Kalau kita teliti dalam hidup kita. Bisa tidak ya kita seperti ini. Saya mengatakan tidak bisa. Dengan kekuatan sendiri saudara dan saya tidak mungkin bisa menjalani yang dinamakan hineni. Tapi satu perkara. Ada pribadi yang sudah menggenapkan semua dan semuanya ini. Menjalani dan mempraktekkan melakukan yang namanya hineni. Yaitu pribadi Yesus Kristus. Sekarang kita. Apa yang harus kita lakukan? Mengikuti jejaknya. Cara satu-satunya kita bisa menjalani ini adalah kalau kita mau mengikuti jejaknya. Memang kita tidak bisa sempurna. Tetapi minimal. Kita dengan mengikuti jejaknya. Meresponi dengan aktif apakah yang Tuhan perintahkan. Minimal kita akan dapat menjalani akan yang dinamakan hineni. Karena hineni adalah suatu pintu terobosan. Pintu yang membawa suatu kemenangan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama apa yang harus kita lakukan adalah mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Kita baca dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan hendaklah kamu, hendaklah. Ini bukan sesuatu perintah tapi himbauan. Kamu ini begini, kata Tuhan. Tidak sekedar kita itu diperintahkan, tapi dihimbau sama Tuhan. Hendaklah kamu itu dalam hidupmu, dalam hidup saudara dan saya. Hidup itu bergerak, di dalam gerakan apapun yang saudara dan saya lakukan. Menaruh pikiran dan perasaan. Jadi yang Tuhan mau adalah pikiran saudara dan perasaan saudara. Apa itu? Jiwa. Jiwa itu meliputi perasaan dan pikiran. Dan Tuhan sangat merindukan, pikiranmu nak, jiwamu ini, perasaanmu harus punya pikirannya Kristus. Dan harus punya perasaan daripada Kristus. Apa sih sebenarnya perasaan dan pikiran Kristus? Tidak pernah memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Saudara kalau melihat, selama tiga setengah tahun Tuhan mulai kerja umur 30. Sampai umur 33 lebih. Apa yang dilakukan? Tidak sedikitpun dia meletakkan kepalanya. Untuk dikatakan dia merelakan kepalanya diletakkan. Dia sampai katakan burung ada sarangnya, serigala punya tempatnya. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara sampai seperti itu. Benar-benar mempunyai perasaan yang dinamakan perasaan dan hati Kristus. Saudara ini tidak mudah. Saya punya pengalaman, tapi adik kata untuk dua tiga kali, tanpa perasaan dan pikiran Kristus, saya tidak akan dapat melakukan. Tanpa perasaan dan pikiran Kristus, saudara tidak akan bisa melakukan. Tentang mencintai jiwa-jiwa, tidak mungkin manusia punya perasaan dan jiwa yang dinamakan Hineni. Tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidup saudara dan saya. Pengalaman saat kita pergi ke negara-negara, saya dapat bagian Afrika, saudara. Afrikanya kalau misalnya Afrika tempat hutan, banyak binatang-binatang, itu namanya safari, saudara. Tapi tempat yang diberikan kepada saya itu daerah Ethiopia. Nah, tempatnya itu kumuh sekali, saudara. Saya kira kalau Pak Petrus ke sana, tidak kuat, saudara. Disebabkan karena apa? Panasnya tidak umum. Di temanggung enak. Pak Petrus kalau sudah panas sedikit, kipas-kipasnya tidak habis-habis. Di sana panasnya luar biasa. Saya sudah dikasih tahu, Bu, kalau nanti di sana lebih baik Ibu itu bawa spray sendiri. Ibu bawa sarung bantal sendiri. Bawa selimut sendiri. Tidak ada sesuatu hal yang Ibu bisa katakan di sana itu enak. Saya sudah punya bayangan. Sudahlah saya mau benar-benar punya perasaan dan pikiran Kristus. Teorinya, teorinya saya katakan saya mau punya pikiran dan perasaan Kristus. Kita berangkat. Sampai di sana kita naruh barang di hotel. Ya sederhana, cukup sederhana. Tapi saya bilang lebih dari apa yang saya bayangkan. Saya bayangkan itu tempatnya kumuh sekali. Tapi tidak seperti itulah. Tidak seperti itu. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, puji Tuhan. Dikasih tempat yang lumayanlah. Akhirnya kita keluar. Harus sewa mobil, saudara. Karena kita mau ke tempat tinggi. Saudara, yang saya lihat di situ, itu pakai, kalau di sini kayak angkot. Oke lah, saya enggak ada AC. Naik angkot. Duduknya juga begitu. Enggak ada kacanya, saudara. Itu namanya angkot, enggak ada kacanya. Jadi angin brobos. Ya, lumayanlah. Supirnya itu lebih dari koboy. What's that? What's ini? Enggak, yang di sana itu tidak ada traffic light. Jadi namanya mobil itu seliweran, enggak karu-karuan. Ketakutan sampai, wah ini bisa nabrak nih. Sudah suaranya berke-berke-berke-berke-berke gitu, saudara ya. Saya tuh, ya saudara, saya nikmati saja. Masih oke, masih oke sayangnya ya. Masih oke. Jalan. Saya terus katakan pikiran dan perasaan Kristus. Hineni, pikiran dan perasaan Kristus. Masih oke, saudara. Sampailah kita ke suatu tempat. Pengen pipis, saudara ya. Enggak ada tempat. Saya bilang, ini kamar madinya di mana? Enggak ada, saudara. Ada satu, kayak, hanya apa ya, tembok gitu, tembok. Sudah lapuk, sudah jelek sekali. Katanya ini tempat WC-nya. Saya ke situ, maaf kata, saya enggak bisa, saudara. Saya keluar lagi. Enggak bisa. Baunya sangat parfumnya luar biasa. Enggak sanggup. Saya bilang, Tuhan minta ampun, Tuhan. Saya enggak punya perasaan, pikiran Kristus. Suruh seperti ini. Belum sanggup. Saya keluar. Berarti saya enggak lulus, saudara. Enggak lulus saya. Saya ngomong, saya tidak lulus dalam hal seperti itu. Sampai mau muntah. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya enggak punya perasaan dan pikiran Kristus. Saya keluar. Jadi akhirnya, di mana kita? Ya sudah pengen kencing. Akhirnya kita kan punya yang namanya banner tuh. Saya cuma ditutupin banner. Saya kencing dirumput, saudara. Mau tidak mau. Masih oke lah. Saya masih ngomong hineni. Punya pikiran dan perasaan Kristus. Ketemu dengan anak-anak yang pakai celana saja. Atasnya enggak pakai baju. Hitam-hitam. Terus ingusnya keluar sampai sudah hijau-hijau. Baunya kira-kira setengah meter. Satu meter. Baunya parfumnya luar biasa. Dan kita ngajar di situ. Cerita, kita duduk sama-sama. Tiba-tiba, saudara. Ada satu anak yang datangin saya. Dan meluk saya. Saudara, saya waktu itu kaget. Saya enggak bisa apa-apa. Tapi pada saat itu tiba-tiba. Tiba-tiba. Saya katakan inilah yang kenamakan perasaan dan pikiran Kristus. Secara manusia, saya tidak mungkin bisa meluk seperti itu. Tidak mungkin. Itu perasaan dan hati saya itu bisa kayak berubah. Saya bisa punya belas kasihan seperti kepada anak ini. Saya bisa peluk dia. Saya ambil tisu. Saya sisiin dia. Anaknya nangis. Yang namanya, di baju saya ini sudah kena ingus, senak segalanya. Tapi saya tidak punya perasaan jijik saat itu. Tidak punya pikiran. Karena zaman itu belum ada corona. Jadi enggak punya pikiran nanti ketularan covid. Saya peluk dia. Dia nangis. Saya bawa roti. Saya kasihkan roti sama dia. Saya suapin dia. Karena anaknya masih kecil banget. Kira-kira umur lima atau enam tahun. Saya beri dia minum. Dan saya punya perasaan bisa punya belas kasihan. Sampai saya selesai semuanya itu. Saya masih termangu-mangu dengan diri saya. Termangu-mangu dengan diri saya. Kok bisa ya saya berbuat seperti itu. Tidak lasim saya lakukan hal itu. Dan tidak mungkin saya lakukan akan hal itu. Tapi kok bisa ya. Ternyata karena ada perasaan dan pikiran Kristus. Tanpa perasaan dan pikiran Kristus yang masuk dalam hidup saya. Tidak mungkin. Jadi saudara. Apakah bisa kita lakukan ini. Jikalau perasaan dan pikiran Kristus masuk dalam hidup kita. Dikatakan. Jalanku di atas jalan. Dasarnya adalah pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita jalan di atas jalan dan pikiran Kristus. Itu baru bisa. Tanpa itu gak bisa. Oleh karena itu saya katakan. Saat itu saya lulus. Nanti kalau ada sesuatu lagi. Belum tentu bisa lulus. Karena apa? Masih punya perasaan dan pikiran kita sendiri. Bagaimana cara kita bisa hindeni. Kalau kita mau mengatakan. Tuhan. Biarlah. Jalan di atas jalan. Pikiranku di atas pikiran. Didasarkan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itulah yang membuat saudara dan saya bisa melakukan akan hal itu. Jadi kalau ditanya. Bisa gak hineni. Bisa bersama dengan Kristus. Tanpa Kristus. Jangan harap itu bisa. Yang kedua. Kita harus mempunyai. Tidak mempertahankan haknya. Seperti Kristus sudah menang. Dan tidak mempertahankan haknya. Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah ini tidak mudah Tuhan. Sebabnya apa? Dia punya kedudukan yang amat tinggi. Dia adalah anak Allah. Dia adalah milik kesayangan Allah. Dia anak tunggal Allah. Tapi tidak mempertahankan haknya sebagai seorang yang harus mempertahankan haknya. Itu tidaklah hal yang mudah saudara. Itu perlu yang dinamakan seperti Kristus. Seperti Kristus. Kita sebagai manusia. Itu bukan berarti sudah lulus satu. Bisa lulus terus. Belum tentu. Pengen kita. Selama kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita tahu persis tidak mempertahankan hak kita. Bisa. Tapi kita hidup 24 jam. Satu hari. Satu minggu berapa. Satu tahun berapa. Apakah dalam sepanjang hidup saudara dan saya. Bisa tetap harus mempertahankan hak. Suatu saat bisa. Ya sudah lah. Tidak apa-apa. Kalau saudara naik mobil. Sudah di jalan yang benar. Tiba-tiba diserempet. Perasaannya gimana. Pertama kali. Ya sudah lah. Tidak apa-apa. Itu mereka sedang kebelet kencing. Mungkin jadi ngebut-ngebut. Bisa. Dua tiga kali. Belum tentu saudara bisa menang. Kita punya yang namanya harga diri saudara. Kita punya hak. Mempunyai hak. Itu tidak sekedar mudah dengan kata-kata. Saya mau katakan. Sekali saya menang. Belum tentu lain kali saya menang. Saya mau bicara tentang kemenangan saya. Dan saya akan cerita tentang kekalahan saya. Ini saya cerita tentang kemenangan saya. Saya sebagai seorang pemimpin dari satu persekutuan. Saya sebagai seorang ibu rohani dari anak-anak saya. Suatu saat ada seorang ibu yang tersinggung dengan saya. Ibu ini rajin banget. PW tidak pernah absen. Rajin. Setiap kali dia itu kalau memberikan persembahan. Istimewa. Istimewa banget istimewanya. Dia kalau ngasih persembahan selalu ditulis. Ini persembahan. Buat gerasia. Dari keluarga kami. Selalu tulis namanya. Dan tidak pernah dimasukkan dalam kotak persembahan. Dan dia selalu diberikan kepada saya. Dan diberikan kepada saya. Ngomong. Nih persembahan saya. Selalu begitu saudara. Saya bilang. Oh Cik terima kasih. Tidak pernah dia itu tidak memberikan kepada saya. Karena dia mengatakan begini. Saya tidak mau ya. Kalau tidak kamu yang terima sendiri. Karena saya tidak percaya sama bendara. Coba bayangin saudara. Sampai seperti itu. Terima kasih Cik. Ya saya tahu diterima ini juga saya kasihkan ke bendara sebenarnya. Tapi dia antik sekali. Pada suatu saat. Kesinggung sama saya saudara. Saya juga sudah rada gini. Ini orang kok aneh gitu. Saya juga tidak terlalu respect dengan dia. Tidak terlalu respect dengan dia. Cuma namanya domba. Masa tidak dirumatin gitu loh ya. Jadi saya ya oke-oke aja lah. Suatu saat. Dia telepon saya saudara. Tidak saya angkat. Karena apa? Dia tanya. Ibu ada enggak? Ada ya memang saya ada waktu itu. Tapi saya mau doa. Waktu itu jam persekutuan doa. Tapi di rumah. Bu ini ada telepon dari ibu ini. Kasih tahu ibu mau doa. Saya sudah ngomong. Kasih tahu ibu mau doa. Dikasih tahu kan. Saya doa. Saya sudah. Karena terus terang saja. Kenapa saya tidak mau terima. Ada dua alasan. Memang saya salah. Kan terima sebentar kan enggak apa-apa. Tapi saya. Memang saya bilang terus terang hati saya. Kurang respect sama dia. Satu. Kedua memang saya mau doa. Jadi tidak bohong. Jadi sudah doa. Saudara tahu dia marah besar kepada saya. Dia telepon lagi sama pembantunya saya dan mengatakan waktu itu ibu ada enggak? Ya ada. Kenapa enggak mau terima telepon? Mau doa. Enggak bisa terima telepon saya sebentar saja. Yang enggak tahu kata pembantu saya. Dia tidak sampai di situ saudara. Dia tulis surat panjang lebar. Tidak ditujukan kepada saya. Ditujukan kepada Pak Gedeon. Ibu Nani itu begini tidak sangat meremehkan saya. Panjang lebar. Sedangkan saya dia tidak pernah memikir. Pada saat pembangunan gedung. Setiap kali saya menyumbang semen. Blah, 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 blah. Gitu saudara. Jadi Pak Gedeon itu mau ngomong gimana? Jadi suratnya dikasihkan saya sama Gedeon. Ibu Nani, ini loh aku dapat surat ini. Wislah. Ibu Nani minta maaf saja. Saya bilang, enak aja minta maaf. Saya enggak salah. Mempertahankan hak. Saya sebagai seorang pemimpin. Saya sebagai ibu rohaninya dia. Kok berani-berani ya dia itu melawan pemimpin. Nah itu, itu saya. Saya katakan gitu. Kok berani-berani enggak punya hormat sama sekali sama pemimpin. Rasanya apa dia saja yang sugih. Terus terang saya ngomong begitu. Berapa sih setiap minggu cuma 10 sak dia ngasih ini. Saya tuh ngomong gitu sama Pak Gedeon loh. Berapa sih dia nyumbangnya tuh. Sombongnya tuh luar biasa. Enggak, saya enggak mau. Dia bilang, persoalannya apa sih bunda nih. Saya terangkin, persoalannya cuma begini. Wislah kata. Enggak, enggak pakai wislah. Saya ngomong. Itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Kenapa sebenarnya? Saya sudah tidak respect. Perasaan saya sudah mulai menghakimi. Saya sudah tidak mau lagi. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Dia masih enggak terima. Ngomong, telepon pada setiap orang. Ibu Nani tuh begini, begini. Intinya cuma apa? Tidak diterima teleponnya. Sampai semua orang ngomong sama saya. Wislah bunda nih. Coba sih ibu Nani telepon. Enggak mau. Saya bilang. Ya jangan keras gitu kamu punya sebagai hamba Tuhan. Enggak mau. Saya bilang. Ini orang memang kehilangan satu domban. Enggak apa-apalah. Dombanya masih banyak. Saudara. Karena egonya tinggi. Masih mempertahankan hak saya. Tetap saya tidak mau. Kurang lebih hanya hampir setengah bulan lah. Sampai suatu saat saudara. Saya sedang saat teduh. Tuhan ngomong gini. Apabila engkau mempersembahkan. Sesuatu korban kepada Tuhan. Kalau engkau masih ada masalah dengan saudaramu. Bereskan dulu. Baru persembahan kamu itu diterima. Kalau tidak persembahan kamu tidak diterima. Karena kamu belum beres. Itu firman berbicara kepada saya. Saya bilang. Ya Tuhan. Saya perlu pemberesan. Saya perlu pemberesan. Mampukan saya. Untuk bisa memaafkan. Pertama kali saya harus memaafkan dia. Saya harus mengosongkan diri saya. Saya harus membuang yang namanya hak saya. Sebagai seorang pemimpin yang perlu dihormati. Saya sebagai ibu gembala. Sebagai ibu rohani. Yang perlu dihormati. Itu tak copot dulu Tuhan. Dan saya akan lepaskan pengampunan. Karena sebelum hal itu. Tidak mungkin saya akan bisa lakukan hal itu. Berhari-hari saudara. Saya terus membicara dengan jiwa saya. Bicara dengan perasaan saya. Bicara dengan pikiran saya. Terus tekomongin terus. Sampai suatu saat. Tuhan saya mau telepon. Saya bilang gitu. Tapi masih inilah namanya manusia. Kalau tidak diterima. Tidak salah loh sayangnya. Saya bilang gitu. Akhirnya saya telepon. Saya tahu dia ada di situ. Tidak mau terima. Saya bilang tuh Tuhan gak mau terima. Saya bilang gitu. Lagi. Enggak lah. Besok lagi aja. Saudara. Untuk mengalahkan dan melepaskan hak itu. Tidak semudah kata-kata. Kalau Tuhan bisa itu ajaib. Sungguh. Dia sebagai Allah sendiri. Dia sebagai anak tunggal Allah. Dia lakukan hal itu. Itu tidaklah hal yang mudah. Saya aja sebagai manusia yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Sudah diberi segala sesuatu fasilitas. Itu tidak mudah untuk hal itu. Saya hari itu saya bilang. Tidak Tuhan hari ini enggak. Besok. Ya sudah besok mulai lagi. Yang kedua. Nanti kalau gak diterima gimana Tuhan. Wih dua kali cukup ya. Yang penting aku sudah telepon. Telepon yang kedua. Tidak diterima lagi. Saudara. Coba bayangin saudara. Ditelepon sama kembalanya kok diterima juga enggak. Saya sudah seolah-olah saya sudah merendahkan diri. Sudah mau telepon. Tidak diterima. Tuhan gak diterima lagi. Kamunya mengampuninya belum pol. Waduh saudara. Lalu saya mulai selidiki diri. Iya-iya memang belum pol. Saya tunduk. Saya taat sama Tuhan. Karena terpaksa. Itu bukan hileni. Bukan pengabdian. Dengan cinta. Itu gak diterima. Makanya tidak. Dia juga gak mau minta maaf. Memaafkan saya. Disebabkan karena saya belum mengampuni dengan hineni. Jadi pengampunan perlu hineni. Pengabdian diri dengan cinta. Pengampunan itu perlu yang dinamakan pengabdian dengan cinta. Gak diterima saudara. Tuhan ngomong. Kamu itu belum penuh. Mengampuninya belum penuh. Ingat-ingat. Iya-iya memang benerlah aku ini gak penuh. Saking kenapa? Masih bangkel saudara sama orang ini. Ini manusia istimewa. Terus akhirnya besoknya saya beresan sama Tuhan dulu. Tuhan aku lepaskan cintaku kepada dia. Cinta. Aku cinta kepada dia. Wistak buang semua cara pandangan. Saya tidak akan mengatakan dia orang aneh. Saya tidak mengatakan dia orang spesial yang macam-macam. Tidak. Dia adalah domba Tuhan. Dia adalah domba. Engkau mati buat dia. Saya sudah tidak mikirkan. Yang paling kaya. Cuma ngasih ini dan sebagainya. Saya sudah menghakimi. Takut cabut itu semuanya. Dan saya bilang Tuhan. Dia domba. Kalau sampai dia gak masuk surga. Gara-gara saya. Saya juga berbuat dosa. Karena menghalangi dia masuk surga. Itu yang membuat saya bisa dicabut semuanya. Saya katakan itu domba Tuhan. Engkau mati buat dia. Sekarang kok saya tidak mau mati buat dia. Buat saya benar-benar mencintai dia. Terus tak sebut namanya. Terus tak sebut namanya. Aku cinta kepada dia Tuhan. Aku cintakan jiwanya. Memang aku gak suka perbuatan. Tapi aku cinta dengan dia. Sesudah pelong hati saya saudara. Benar-benar saya mencintai dia. Bukan karena terpaksa. Tapi dengan hineni. Dengan pengabdian. Saya telepon. Pas dia yang angkat. Biasanya karyawannya yang angkat. Kalau dia yang angkat kan otomatis dia gak bisa. Ngomong gimana. Saya bilang. Cik. Ada apa? Saya mau minta maaf. Saya baru ngomong. Saya minta maaf. Dia panjang lebar. Wah marah-marahin saya gini-gini. Ya saya salah. Saya bilang gitu. Kenapa kamu gak mau terima saya? Ya saya salah. Saya gak mau ngasih alasan. Nanti panjang. Ya saya salah. Jadi kamu ngaku salah? Ya saya salah. Salahnya apa? Ya karena gak mau terima teleponnya. Saya bilang gitu. Saya gitu aja. Ngerti ya kalau kamu salah? Ya ngerti. Saya bilang gitu. Terus. Ya sudah. Sudah ya ci. Sudah maafin saya ya. Saya bilang gitu. Sudah tak tutup. Lega sayangnya saudara. Saya gak marah lagi. Ya udah. Tapi dia belum bisa maafin saya saudara. Kenyataannya dia gak datang ke persekutuan. Sejak itu gak pernah datang ke persekutuan. Saya seminggu kemudian. Setelah satu bulan dia gak persekutuan. Nah tak telepon lagi. Cik kok gak kelihatan di PW? Saya bilang gitu. Ya nanti. Luka nya belum sembuh. Saudara. Saya bilang. Ya disembuhin aja ci. Saya bilang gitu. Ya nanti kalau sembuh sayangnya datang. Keperskutuan juga tidak. Sebulan kemudian tak telepon lagi. Cik. Gimana lukanya sudah sembuh belum? Dia ketawa. Wis, 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 wis waras. Wis puji Tuhan, wis warasi. Berarti tajinya sudah gak sakit hati sama saya. Udah, udah gak. Jadi ke persekutuan lagi ya ci. Ya nanti saya ke persekutuan. Terus akhirnya dia balik lagi ke persekutuan. Balik lagi saudara. Hati saya jadi seplong saudara. Artinya begini. Tuhan. Aku menyelamatkan satu jiwa. Kalau tidak. Dia masuk neraka gara-gara saya. Satu jiwa itu berkarga. Sangat di hadapan Tuhan. Dan saya katakan Tuhan. Luar biasa banget. Sedangkan sebenarnya. Kalau dihitung-hitung timbangan. Kalau dihitung-hitung timbangan. Dihitung antara kesalahan saya. Dan apa yang saya berikan. Jumplang saudara. Karena mereka ini pernah bertengkar ya. Suami istri ini. Terus mau cerai. Suaminya pergi. Saya sama suami saya. Ngomong gini. Pak. Kita mesti ngomongin dia. Kasian. Saya bilang gitu. Saya sampai ngomongin suaminya. Terus tak omongin. Dia bilang. Gak bisa. Cerewetnya luar biasa. Kata suaminya. Wih si kok. Anak wis banyak. Pokoknya saya. Membuat sampai suaminya. Mau akur lagi sama dia. Sebetulnya kan. Saya banyak ngasih dia. Sama mereka kan. Saya cuma sekali tok. Gak mau terima telepon. Kok digituin gitu loh. Tapi saya gak mau. Memikirkan. Dan menimbang-nimbang. Akan segala apa yang saya sudah berikan. Tapi satu hal. Jiwa perlu diselamatkan. Amen. Itu perlu yang dinamakan. Melepaskan hak. Itu kalau bukan Tuhan. Gak mungkin bisa. Jadi kalau saudara katakan. Bisa gak hineni? Bisa. Bagaimana cara kita bisa hineni? Kalau perasaan. Haknya Tuhan. Bisa. Itu haknya Tuhan masuk dalam hidup kita. Itu baru bisa kita lakukan. Itu semuanya. Hal yang ketiga. Kita belajar. Mempunyai hati roh yang rela. Contohnya bagaimana. Kita lihat dalam. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri. Contohnya Abraham saudara. Saat Abraham menyerahkan Isaac. Itu dia benar-benar mengosongkan dirinya. Merelakan dan merelakan itu tidaklah hal yang sangat mudah. Tapi sangat sukar untuk merelakan. Anak cuman satu. Sudah ada perjanjian antara dia dengan Tuhan. Anakmu. Pada saat dia mengatakan. Tuhan aku sudah gak punya anak gak apa-apalah. Ismail aja sudah cukup buat saya. Tuhan mengatakan. Tidak. Aku akan memberikan kepadamu anak yang keluar dari Sarah. Bukan dari Hagar. Jelas Tuhan katakan. Ini anak perjanjian. Dari Beni Isak akan lahir sesuatu bangsa yang besar. Jelas saudara. Sekarang kok diminta. Itu hal yang tidak mudah. Saudara. Saya teringat akan peristiwa yang dialami oleh Pak Yusak. Pak Yusak saat iin sakit. Panas. Itu saya serumah dengan Pak Yusak. Saya tahu persis ini anak gak keluar dari kamar. Panasnya tinggi sekali. Dan satu saat saya waktu masuk kamar. Itu iin baru bicara dengan Pak Yusak. Pak aku gak kuat. Terus Pak Yusak ngomong. Dengan hati yang sebagai seorang ayah. Saya ada di situ. Di tempat tidurnya. Nak. Kalau kamu mau pulang. Pulang gak apa-apa. Yang penting kamu pulang ke surga ya nak. Iya Pak. Aku sudah gak kuat. Pulang nak. Gak apa-apa. Saya gak tahan melihat itu. Saya nangis. Tapi saya gak bisa menunjukkan nangis saya di depan mereka. Saya keluar dari kamar. Saya masuk kamar dan saya bilang. Tuhan. Gak mudah ya untuk merelakan. Tapi saya lihat Pak Yusak begitu amat merelakan anaknya. Anak kesayangannya. Iin adalah anak yang sangat disayang. Kenapa? Karena pada waktu anak ini lahir. Yang ngerawat itu Pak Yusak. Ibunya, Ibu Yusak sesar dan dia gak bisa apa-apa. Dari bayi sampai keluar dari rumah sakit sampai agak besar itu Pak Yusaknya yang ngerawat iin. Jadi, sangat dekat. Dan saat yang sakit itu, kira-kira umur 3-4 tahun dia. Dan dia katakan, nak kalau mau pulang, pulang. Gak apa-apa pulang ke surga. Tapi detik-detik yang seperti itu dikembalikan lagi. Besoknya sembuh. Panasnya turun dan menjadi sembuh. Gak beda dengan Abraham. Begitu diserahkan, dikembalikan. Ini namanya mengosongkan diri. Jikalau bukan Tuhan yang melakukan, tidak mungkin bisa kita ngalami seperti itu. Yang keempat, dikatakan mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati tidaklah sesuatu hal yang mudah. Karena setiap manusia itu punya ego. Saudara, semua yang disini saya yakin punya ego. Sekali disinggung gak apa-apa. Dua kali disinggung gak apa-apa. Kalau sudah ditendang sakit, saudara. Terus langsung kita bisa marah. Salah satu hal, contoh atau sesuatu tanda, tidak rendah hati, yaitu marah. Ingat, selama kita marah, itu menandakan kita tidak bisa rendah hati. Itu tanda-tandanya. Jadi ingat, saya tanya kepada saudara saat ini, siapa yang gak pernah marah? Gak ada ya. Berani angkat tangan yang gak pernah marah? Gak ada satupun. Kemarahan adalah sesuatu ciri daripada kesombongan. Tuhan katakan. Nah, jadi marah itu boleh gak sih bunani? Ya Tuhan Yesus pernah marah waktu dibait Allah. Marah yang bagaimana yang boleh dan marah yang bagaimana yang tidak boleh. Marah pakai emosi, itu yang gak boleh. Tuhan Yesus marah pada saat dibait Allah itu karena dia marah karena cinta. Bukan marah karena emosi. Tapi kita manusia seringkali marah karena emosi, bukan karena cinta. Kenapa Tuhan di dalam Amsal dikatakan, Hendaklah engkau mengajar anakmu dengan rotan supaya anak itu jadi baik. Tapi ngajarnya tidak pakai emosi. Kalau engkau mengajar anak dengan tidak pakai emosi, itu sangat bagus. Tapi kalau mengajar anak pakai emosi, itulah yang dinamakan tidak rendah hati. Jadi kita harus tahu, salah satu ciri daripada kesombongan tidak rendah hati adalah kematian. Saya berdoa saudara, tidak ada satupun orang yang bisa melakukan HINNI. Hanya satu hal kita bisa, kalau Tuhan melakukan semuanya dalam hidup saudara dan saya. Amin.